SCP-2744 merupakan sebuah kucing domestik yang tampaknya ditutupi oleh kain berwarna putih. Kain putih tersebut memiliki lubang untuk mata, telinga, dan juga buntut hewan tersebut. Kumis kucing dan kakinya tersebut digambar menggunakan tinta permanen. Dengan tambahan, bagian bawah tubuhnya, terutama di bagian telapak kakinya, juga digambar menggunakan tinta permanen yang sama. Sangat mustahil untuk melihat SCP-2744 tanpa kain yang dimilikinya tersebut. Melihat SCP-2744 dengan melepaskan kain putihnya tersebut hanya akan membuat dirinya menjadi stres atau bahkan marah, sehingga ia menolak untuk melakukan hal tersebut. Upaya untuk melihat kain putih milik SCP-2744 tersebut dari bagian bawahnya akan menyebabkan SCP-2744 terlihat seperti kain yang diletakkan terlentang di meja kaca tersebut. Ketika kain tersebut berhasil dilepaskan dari SCP-2744, SCP-2744 akan menjadi transparan secara instan. Tidak lama kemudian, SCP-2744 akan mengenakan kembali kain tersebut kepadanya. SCP-2744 harus ditahan di dalam sel penahanan standar fauna kecil dengan lingkungan tipe indoor. Daging ikan mentah segala jenis boleh diberikan untuk mendorong perilaku SCP-2744 menjadi jinak dan baik. Ketika kain SCP-2744 diterbalikan dan direntangkan ke bidang datar, SCP-2744 tidak bisa menggunakan kain tersebut sama sekali. Sampai kain tersebut taruh kembali ke posisi yang normal, suara mengeong dapat terdengar di berbagai arah di sekitar kain miliknya tersebut. Setelah kembali menggunakan kain putihnya tersebut, SCP-2744 akan dalam kondisi cemberut dalam jangka waktu yang panjang. Nampaknya, SCP-2744 sedang mengalami kondisi stres yang tinggi ketika dalam mode transparan sebelumnya.